Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian, Jumat 15 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber kebijaksanaan, dengan rohmu engkau menggerakkan Santa Teresia dari Avila untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti. Kami mohon, semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterimanya darimu dan dikobarkan oleh kerinduan akan kekudusan yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 1-7. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipi dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja katoli memperingati Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja yang hidup tahun 1515 sampai 1582. Kita tahu siapa itu Santa Teresia dari Avila, lahir di Avila, Spanyol. Di usia 20 tahun, ia masuk Urdo Karmel di kotanya. Di mana tata kehidupan Urdo dijaga dan dijalankan dengan ketat. Setelah mengalami sakit dan disembuhkan secara ajaib, Teresia yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk membaktikan sisa hidupnya pada pembaruan tata hidup Urdo-nya. Meskipun ia berhadapan dengan bermacam-macam persoalan di biaranya, ia tetap bekerja dengan penuh keberanian dan karyanya pun berhasil. Ia memperbarui kehidupan para biarawati di dalam Urdo-nya, terutama dalam tata cara hidup kontemplatif yang lebih ketat dalam kelompok yang lebih kecil. Bersama Santo Yohanes dari Salib, ia juga memperbarui hidup para biarawan. Teresia wafat tanggal 4 Oktober di biara Karmel Alba de Tormes yang didirikannya. Dalam bidang teologi spiritual, Teresia menjadi guru yang berpengaruh. Karena pengalaman mistiknya yang tercatat dalam berbagai karyanya. Maka oleh Paus Paulus ke-6, ia diberi gelar Pujanga Gereja. Barang siapa hidup sebagai sahabat Yesus Kristus dapat melakukan segala sesuatu. Yesus telah yang membantu dan memberikan kekuatan. Dia mencintai secara tulus dan tidak berubah. Aku telah mengalaminya berkali-kali dan Tuhan sendiri yang telah mengatakannya kepadaku. Itulah refleksi dari Santa Teresia dari Afila. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita sebagai manusia dalam hidup kita ini ingin punya jaminan. Maka setiap orang membutuhkan jaminan itu bukan hanya untuk hari ini saja. Membutuhkan jaminan hidup untuk masa depannya yang berkeluarga, juga untuk anak, untuk cucunya, dan untuk masa tua mereka. Bermacam-macam cara dilakukan untuk memperoleh jaminan hidup itu. Sebagian mungkin ada yang bekerja keras selagi masih punya tenaga yang kuat, semangat. Ada juga yang memasukkan sebagian dari penghasilannya itu dalam bentuk tabungan atau berbagai macam asuransi. Yang lainnya mungkin memikirkan profesi lain setelah pensiun dari pekerjaannya. Intinya, setiap orang berusaha mencari jaminan hidup supaya tidak mengalami kesusahan. Baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sabda Tuhan hari ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Yesus tidak hanya menjamin kehidupan orang beriman saat mereka masih hidup di dunia ini. Lebih dari itu, Yesus memberikan jaminan sampai pada hidup kekal dengan menyatakan bahwa ia akan mengakui orang beriman di depan malaikat-malaikat Allah. Saratnya, memperoleh jaminan itu adalah mengakui Yesus di depan manusia. Artinya, ada pernyataan secara konkret atas iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua setiap orang beriman telah menyatakan imannya lewat baptisan kita saat kita diterima. Selain itu, juga pada setiap kali kita merayakan Ekaristi, misalnya Ekaristi hari Minggu, kita semua memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan sahadat. Dan itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita harus mewujudkannya dalam tindakan yang konkret, sebagaimana Allah melalui Yesus juga memberikan jaminan yang konkret. Maka tindakan yang paling konkret adalah kasih yang tidak disembunyikan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Saudara-saudara yang terkasih, maka marilah kita syukuri, ramah dan kasih Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita umat beriman ini. Dan semoga kita semua semakin teguh, dan semakin mengimani Tuhan kita, Yesus Kristus. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan di kau Tuhan. Aku mendambakan ala yang hidup, bilakah ku memandang wajahmu. Laksana rusa mendambak air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas, gelisah, tiada henti. Berharaplah padalah yang hidup, wajahmu rindu padamu Tuhan. Laksana rusa mendambak air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Semoga saudara-hudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.